Intro Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Tendang Kedira secara gratis Juventus malah untung Juventus resmi melepas Sami Kedira di detik-detik akhir bursa transfer musim dingin Sami Kedira telah resmi berlabuh di Hertha Berlin Sami Kedira berlabuh di Hertha Berlin dengan status bebas transfer Ia memutus kontraknya bersama Bianconeri dengan kesepakatan bersama Hal ini membuat Juventus harus kehilangan 45.000 euro Namun Bianconeri mampu menghemat 4,6 juta euro dengan keberkian Kedira Sami Kedira memiliki kontrak 6 juta euro per tahun Nilai tersebut adalah jumlah sisa kontrak Kedira yang akhirnya bisa dihemat Juventus Karim Benzema berpeluang bela Prancis di Olimpiade tahun 2021 Karim Benzema memang sudah tidak dilirik di Dier Desem lagi Tapi bukan berarti ia tidak bisa kembali berserakam Timnas Prancis Baru-baru ini mantan agen Benzema Karim Zaziri Menyebut bomber 33 tahun berpeluang kembali membela Timnas Prancis di Olimpiade tahun 2021 Peluang itu sangat terbuka lebar Sebab pelatih di Olimpiade berbeda dengan Timnas Prancis senior yang ditukangi oleh Dier Desem Ditambah Olimpiade memberikan kelonggaran untuk menggunakan 3 pemain senior di luar skuad U21 Al Jazeera resmi putus kontrak ex pemain terbaik Asia Ex pemain terbaik Asia Omar Abdul Rahman resmi diputus kontrak oleh klubnya saat ini yaitu Al Jazeera Pemutusan kontrak Omar Abdul Rahman atas keputusan dari kedua belapia Padahal Al Jazeera sendiri mengontrak Omar Abdul Rahman selama 3 tahun Hal tersebut diputuskan tidak lain karena cedera yang dialami oleh Omar Abdul Rahman yang tak kuncun sembuh total Diketahui Omar Abdul Rahman sempat mengalami cedera ICL yang membuatnya lam absen Pesan Ronald Koeman buat Pedri menjelma jadi pasangan emas Lionel Messi Ronald Koeman pernah memberikan satu pesan yang membuat Pedri menjadi pasangan emas Lionel Messi di Barcelona Pedri menyebut kalau pelatih asal Belanda itu memintanya untuk membuktikan kemampuannya selama latihan Sejak saat itu Ronald Koeman percaya dengan Pedri dan selalu memainkannya di setiap laga di Barcelona Suatu hari Koeman menyisihkan saya dan mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak tentang saya Dan saya harus menunjukkan kemampuan saya dalam latihan Kata Pedri dikutip dari Marka Kilian Mbappe, Neymar Pusat Proyek PSG saya hanya membantu Striker Paris Saint-Germain Kilian Mbappe mengakui bahwa dirinya saat ini hanya bertugas membantu Neymar Junior Hal ini lantaran saat pertama datang ke PSG Kilian Mbappe hanyalah pemain baru yang dianggap media dan publik Perancis sebagai calon bintang Sedangkan Neymar didatangkan Paris Saint-Germain dari Barcelona Dengan rekor transfer termahal di dunia pada tahun 2017 Peran kami ditetapkan ketika saya tiba di Perancis Neymar adalah pusat rencana klub dan saya disini bertugas untuk membantunya Kata Kilian Mbappe dikutip dari Marka Jika tidak ingin dipecat, Zinedine Zidane harus penuhi target besar Manager Real Madrid Zinedine Zidane masih diberikan kesempatan oleh manajemen El Real untuk menyelamatkan karirnya di Bernabu AS mengaklaim bahwa pelatih asal Perancis itu hanya perlu memenangkan satu trofi untuk menyelamatkan pekerjaannya di Real Madrid Trophy yang dimaksud adalah trofi Liga Champions Ia dituntut memenangkan trofi Liga Champions untuk musim ini Jika ia sampai gagal, maka Zinedine Zidane kabarnya akan langsung ditendang oleh manajemen Los Blancos Sergio Ramos sepakati kontrak di Manchester United Spekulasi transfer Sergio Ramos memasuki babak baru Ia dilaporkan sudah sepakat bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti Ciri nguito mengeklaim bahwa Sergio Ramos tertarik pindah ke MU Karena pihak setan merah benar-benar serius ingin mendatangkannya Pihak Manchester United dan agen Ramos sudah menggelar pembicaraan Sejauh ini proses negosiasi berjalan dengan lancar Bahkan Sergio Ramos sudah menyempakati besaran gaji yang akan ia terima di Manchester United Sebesar 226.000 euro per pekan Napoli ingin kembali pekerjakan Maurizio Sarri Presiden Napoli Aurelio de Laurentiis digabarkan sangat ingin membawa Maurizio Sarri kembali ke klub Sang Presiden dilaporkan kurang yakin dengan Gineru Gattuso Lantara Napoli saat ini kesulitan menembus empat besar klasmen seri YA Namun minat untuk memulangkan bos berusia 62 tahun itu cukup mengejutkan Pasalnya Aurelio de Laurentiis pernah menuduh Maurizio Sarri Sebagai pengkhianat dan mata duitan karena meninggalkan San Paolo dengan pindah ke Chelsea Manchester United resmi lepas Marcos Ruhu ke Boca Juniors Saga transfer Marcos Ruhu resmi berakhir Sang Bec meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Boca Juniors Melalui laman resmi mereka Manchester United mengonfirmasi Sang Bec akan melanjutkan karirnya di Argentina bersama Boca Juniors Bec Manchester United itu telah menyelesaikan transfernya ke Boca Juniors Dengan Mar transfer yang dirahasiakan Bec berusia 30 tahun itu akan kembali ke negara kelahirannya secara permanen Setelah ia menyepakati kontrak dengan juara Liga Argentina tersebut Manchester United Incar gelendang muda Sporting Lisbon Manchester United sudah memantau target musim panas nanti Ia adalah gelendang muda Sporting yaitu Pedro Gonsalves Musim ini ia tercatat membuat 12 gol dan 3 asis Dari 19 penampilan sehingga Manchester United merasa harus mengamankan jasa sang pemuda Setan merah diketahui sudah menghubungi sang pemain dan agennya Mereka mengungkapkan ketertarikan mereka terhadap pemuda 22 tahun tersebut Sejauh ini proses pembicaraan masih berada di tahap awal Namun Manchester United berharap sang pemain bersedia menyusul Bruno Fernandes ke Manchester United Bayer Munchen pasrah kehilangan David Alaba ke Real Madrid CEO Bayer Munchen Karl-Heinz Rumainik memastikan baik andalanya yaitu David Alaba akan pergi pada akhir musim ini David Alaba bahkan dilaporkan telah menjalin kesepakatan transfer Berdurasi 4 tahun dengan Real Madrid sejak Januari silam Rumainik memahami ketertarikan Alaba pada Real Madrid Sebab Los Clangos merupakan salah satu klub terbesar di dunia 99% pasti Alaba akan meninggalkan klub di akhir musim ini Kami harus menerimanya Tata Rumainik kepada Sky Sport Presiden Real Madrid Florentino Perez positif Covid-19 Kabar buruk kembali datang dari Real Madrid Presiden Los Blancos Florentino Perez dinyatakan positif virus Corona atau Covid-19 Pihak Real Madrid mengonfirmasi sendiri hal tersebut pada hari Selasa malam Dilaporkan Perez mengidap Covid-19 tanpa gejala dan sudah menjalani isolasi mandiri Kendhati demikian Real Madrid tetap mengkhawatirkan kondisi sang presiden Karena ditakutkan adanya komplikasi Pasalnya usianya kini sudah mencapai 73 tahun El Real telah mengerahkan tenaga-tenaga medis profesional Untuk terus mengawasi kondisi sang presiden Hasil pertandingan Inter Milan versus Juventus Skor 1-2 Juventus berhasil meraih kemenangan dalam dua lag pertama semifinal Coppa Italia Yang digelar di QCP Measa Mulanya Juventus tertinggal lebih dulu Lautaro Martinez berhasil membawa Inter Milan unggul lebih dulu di menit ke-9 Namun Cristiano Ronaldo memastikan Juventus meraih kemenangan berkat golnya Yang diciptakan pada menit ke-26 dan juga ke-35 Hasil ini membuat langkah Bianconeri lebih ringan saat menghadapi lag kedua semifinal pada hari Rabu 10 Februari Hasil pertandingan Wolverhampton versus Arsenal Skor 2-1 Wolverhampton sukses menumbangkan Arsenal dengan skor 2-1 Dalam partai lanjutan Premier League pekan ke-22 Arsenal sempat unggul lebih dulu lewat aksi luar biasa Nicolas Pepe Namun Tuan Rumah kemudian sukses menyampakan skor lewat aksi penalti Ruben Neves Wolverhampton pun berbalik unggul berkat gol indah João Montinho di babak kedua Hasil ini membuat Arsenal tak beranjak dari peringkat ke-10 dengan 31 poin Sementara Wolverhampton naik ke peringkat ke-13 dengan raihan 26 poin Hasil pertandingan Manchester United versus Southampton skor 9-0 Manchester United sukses mengacar Southampton Dengan skor mentereng 9-0 dalam partai lanjutan Premier League pekan ke-22 Empat gol Brazil dicetak MU di babak pertama Gelontoran tim tamu tersebut dicetak oleh Aaron Wan Bisaka Marcus Rashford, Jan Bednarek, serta Edinson Cavani Manchester United menambah gol lagi melalui best Anthony Martial Scoot McTominay, Bruno Fernandes, dan juga Daniel James Tim Tuan Rumah menang telak 9-0 Tambahan tiga angka membuat Manchester United kini sudah mengoleksi 44 poin Ajukan resign, Andre Villas Buas malah dipecat Marcel Andre Villas Buas mengajukan surat pengunduran diri sebagai pelatih Marcel Namun raksasa Pranis itu memilih untuk memecatnya Hal ini bermula saat Marcel merekrut gelanda Celtic FC Yaitu Olivier Netsam Masalahnya Villas Buas tak setuju itu bahkan sudah menolaknya Namun manajemen Marcel tetap bersikukuh mengambilnya Inilah yang tak disukai Villas Buas Ia merasa dilangkahi Alih-alih menerima surat pengunduran diri dari Villas Buas Marcel malah melepasnya dengan tidak hormat Andre Villas Buas dianggap sudah merendahkan klub Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sub indo by broth3rmax